Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan penurunan daya beli terjadi hampir di semua negara. Erlangga tegaskan pemerintah siapkan berbagai program untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menjawab fenomena penurunan daya beli di Indonesia yang terjadi 5 bulan berturut-turut. Pemerintah menyiapkan berbagai program untuk kembali meningkatkan daya beli, salah satunya menanggung pajak pertambahan nilai untuk membelian properti di bawah 2 miliar. Kami kutip dari Harian Kompas, Erlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian menyatakan karena COVID-19 hampir semua negara mengalami penurunan daya beli masyarakat. Kita sekarang mendorong peningkatan daya beli dengan berbagai program pemerintah yang menjaga agar tidak turun dengan beberapa pantalan. Erlangga juga menyebut pemerintah juga memberikan pajak penambahan nilai di tanggung pemerintah. 100% untuk pembelian properti di bawah 2 miliar. Ada juga PPN DTP untuk motor listrik yang harganya 7 juta. Terima kasih telah menonton!